Karena pernah ada kejadian Pak? Meninggal Pak Innalilahi wabarakat Tuh tahun kemarin, udah ada lewat tiga tahunan Tiga tahunan? Masya Allah mau liat lah Iseng-iseng Oh begini, diameternya berapa nih Pak? 6 meter ini Pak Untuk apa diameter? Panjangnya Oh panjangnya 6 meter Oh gede buat nih kalau lagi dinyalain diisi batu mental ya Pak? Ini pembuatan ini Pak, maaf nih Pak Habis berapa dana kurang lebih? Satu aja 2 juta setengah 2 juta setengah Ini totalnya Kalau dikumpulin biayanya Satusan diupuk Buntan Assalamualaikum Buntan Pak Buntan Buntan Pak Nyalahidin Itu Pak menyerang-menyerang sana no? Masya Allah Dan namanya Pak Bom Bom apa ini Pak? Bom petasan Tuh temen-temen Ini petasan ini Masya Allah Roket Roket hamas apa? Roket apa nih? I've seen a lot of change Been through a lot of pain Some things are not the same As they were a year ago But all will be okay I move on each and every day The past is where it stays Way back a year ago Way back a year ago I've changed for the better this time I thought I would never be fine I strive just to say I'm all right and for the first time in a long time I'm all right wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman apa kabar kalian semua saya harap kalian semua dalam keadaan baik-baik saja ya kali ini hari Minggu tanggal tanggal berapa ya 14 tahun 15 ya kita akan menuju ke pesta rakyat jonggol ya pesta rakyat jonggol dimana dalam pesta rakyat itu ada adubeduk dan perangkuluwung atau meriam meriam karbit ya kita akan kesana ya ini saya start dari desa Balai Kambang teman-teman ya kondisi semalam digoyor hujan ya ya informasinya ini sih katanya mulainya habis Johor cuman enggak tahu kita mau lihat dulu kondisinya kalau seandainya habis Johor kita niatnya mau lewat daya eh isi bahan bakar dulu karena tinggal sekotak kita isi bahan bakar isi bahan bakar langsung gas gel puncak dua rute daya di kampung Balai Kambang ini juga banyak pick up-pick up yang desainnya menggunakan terpal ada juga yang tidak menggunakan terpal ya mereka mau jalan-jalan di baratnya entah mau ke arah gunung batu atau puncak dua ataupun melihat pesta rakyat jonggol di bawah ya oke teman-teman kita join bareng-bareng melihat situasi Hai hari Rebo Rebo Kemis Jumat Sabtu Rebo tanggal 10 ya Rebo Kemis Jumat Sabtu Minggu berarti 10 11 12 13 14 tanggal 14 dong Rebo 10 ya Rebo Kemis Jumat Sabtu Minggu Senin tasa Rebo Kemis eh Rebo Kemis Jumat Sabtu Minggu jadi 10 11 12 13 14 kalau ngasakan ini tanggal 14 lah saya lagi nggak megang HP HP di tas jadi ini tanggal 14 kalau tidak salah 14 April nih hai 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 tim lagi Hai 15-14 Hai Hai orang-orang mau ada ke atas ya Hai ini sekitar jam 8 lewat atau setengah sembilan saya lihat dulu suasana kemeriahannya nih di Kampung Celeduk atau Kampung Jaga Ita ya kita lihat ya Rute Puncak Doma udah pasti macet teman-teman rute ini rute Balai Kambang atau disebutnya entah kita tembusnya ke SDN Mengker ataupun jalan Kapten Sumantri ya Hai untuk jalan sini sih ya dibilang bagus ya tidak dibilang tidak juga ya lumayanlah ngancur-ngancur banget hai 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 jadi semalam itu hujan ya teman-teman jalan sekitar jam berapa tuh hujan daerah Balai Kambang Hai gantiis atau dingin tuh nih ala Andalus ya santren mungkin khusus wanitanya kali itu ya tuh pick up-pick up banyak tuh settingan buat berlibur banyak tuh pada ke atas semua teman-teman ya kalau kita kebawah dulu lihat situasinya ya memang pada hari Minggu ini mungkin Hai puncak-puncaknya kayak Hai karena Senen besok mungkin ya kemungkinan ada yang masuk kerja ataupun beraktifitas ya kemungkinan tapi kita nggak tahu ya Hai ya bisa aja udah banyak yang beraktifitas pada saat esok hari ya makanya di saat ini biasa... bisa juga kodong-kodong odong-kodong pika 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 warung nasi alam Sunda masih pada tutup ya banyak yang naik ya pagi-pagi udah pada meluncur semua keatas terima kasih 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 tasnya kemana sih klozet itu, lupa saya banyak banget udah yang start pagi-pagi hari apalagi siangan nanti rute daya itu macet ini sekalian saya mau isi bensin dulu di daya sih temen-temen yang tunggu tiga beriman situ sekalian lihat suasana kampung yang nanti akan mengadakan festival ataupun apa ya, Versus Uluung meriam karpit ini sumbangan ngadu beduk tuh ngodong-ngodong tuh, disewa ke atas ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati kalau tanjakan kalau tanjakan kan menguras bahan bakar makanya saya turun dulu buat isi bensin nih temen-temen ya tuh banyak tuh temen-temen yang udah ready untuk berlibur mungkin kila kayangan atau curug kaca helm saya tutup kenapa dibuka noise angin ya kampung sawah mesjid alfirdaus asdayan negeri bendungan woi petai selamat menikmati 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 ramai sekali selamat menikmati 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 Tuh banyak jual Banyak jualan Ibu-ibu Jual sepatu Loba tahdi Aduh lumpur Aku maha Habis segir hujan Jual duku Tuh banyak Banyak mainan Disini Pak Acaranya habis lohor ya pak Habis lohor Benar-benar habis Johor Kalau mau lihat dulu Ke depan boleh ya Mau lihat ke depan-depan Boleh Lewat situ ya Enggak Saya jalan kaki aja Motor taras sini Motor taras sini aja ya Oke teman-teman Kita parkir motor ya Kita lihat-lihat Suasananya Seperti apa Oke Mhm Dit Say As As corporate Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman, kali ini saya berada di Kampung Celeduk kita akan melihat suasana Perang Beduk ataupun Kuluwung ya di Desa Celeduk VS Jaga Ita Jaga Ita Seberang oke, seperti apa untuk suasananya kita akan melihatnya langsung ke TKP oke teman-teman jadi ini suasana persawahan dimana kita akan langsung melihat suasana disana putaran habis diguyur hujan jadi agak becek teman-teman jadi agak becek dan suasana juga apa ya panas ini jam setengah sembilan teman-teman kita melewati persawahan dan banyak juga tuh ada kemidi puter mainan anak-anak pokoknya asik buat kalian ngajak keluarga libur lebaran selain lohana ke puncak 2 kita bisa lihat nih festa rakyat jonggol antara Perang Beduk dan Keluung atau banyak yang jual seblak kita sengaja lihat dulu nanti abis wahor kita datang lagi suasananya sebelum acara dan nanti pas acara kita akan lihat lagi saya penasaran melihat Keluungnya ada berapa ya kemarin sudah lihat ke kampung jagaita itu banyak banget pasnya semakin sore nanti ini semakin semakin rame oke teman-teman pokoknya waduh beclet ya mataharinya terik banget beclet beclet beraneka ragam sini juga ada duku popin teman-teman 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 ada dulu ada gorengan ya ada basho goreng cuma dibilang festa rakyat festa rakyat ya oke kita langsung kebawah wih di cinti hati hati-hati diciplok jalannya jalannya ini kampung celeduk teman-teman ya nanti kita langsung ke jagaita lihat suasananya ya kita berada di tengah-tengah sawah namun habis panen ya jadi paslah saya pakai sepatu wuh beclet ya beclet oke teman-teman kita kita menuju ke sana ya teman-teman sana perkampungan juga ya setiap stand ada apa ya ada warung buat ngopi nah teman-teman nah disini nih masuknya boleh masukkan nih ya lihat-lihat teman-teman tuh wah banyak banget teman-teman ini dia nih Masya Allah keluwungnya Arjuna Irang tuh Masya Allah ini dipagrin gini boleh masuknya ya kita pengen tanya-tanya sih ya halo teman-teman wih di mantap 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 nah kita keliling dulu aja kita lihat-lihat kita lihat-lihat kita lihat-lihat tuh Muntan pak Muntan boleh tanya-tanya dikit pak acaranya habis lohor ya pak acaranya habis lohor Pian iya Pian Bapak dengan nama siapa Pak Pusnadi Pak Pusnadi Pak Pusnadi ini acara infonya sih habis lohor benar habis lohor acaranya kalau gak salah minggu ini sama Senin kalau Senin mulai jam berapa Senin ya pagi pagi kenapa pak hari minggu ini ngadainya habis lohor kan siang-siang emang emang orang-orang pada datangan pada macet oh benar jadi prepare waktu ya kejar waktu itu kenapa gak 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 sorean dikit biar adem itu sore lebih rame lebih rame iya orang pada sekarang mulai udah pada munculan ini keluungnya ada berapa pak keluungnya keluungnya berapa kurang lebih lah kurang lebih 20 ini kampung Celeduk VS Jagaita ya VS Jagaita ini kampung Celeduk pak ini maksudnya begini tuh emang tradisi tiap tahun atau tradisi kadang-kadang paling lambat 4 tahun sekali pak 4 tahun sekali 4 tahun sekali ini benar-benar pesta rakyat pesta rakyat jadi kalau ngarak beduknya dimana pak ngaraknya beduk ya ya disini disini juga disini amakan musuhnya sono oke iya beda desa beda desa ya ini Celeduk kampung Celeduk kampung Celeduk jagaita ya jagaita rame pak rame banget ya rame banget rame banget pokoknya mah 2 hari 2 hari ya iya kemarin final besok ya pak ya final besok final besok kemarin juga sempet tester-tester di depan lihat wih di suaranya saya dari suaranya ampun ampun apalagi kalau ada 20 kurang lebih ini berbarengan atau gimana pak modelnya modelnya ini dimasukin karbit karbit bareng-bareng di air yang baru masuk karbit tunggu sekitar 3 menit atau 2 paling lambat 2 menit lalu dibakar berarti pas ngebakar itu barengan adadadadadadadar gitu barengan pak jadi waduh bener-bener menggelegar ya iya kita sawutan sama kampung jaga itu ini acara ini pasti gratis kan pak gratis lah ya besar rakyat paling kalau kita mau jajan-jajan ya rakyat juga maksudnya dari sumbangan ataupun donatur ya pak jadi RT RW terlibat ya pak atau kelurahan setempat kemarin saya sempet lihat pembuatan kelubungnya di kampung jaga itu ternyata ada ini juga ya pak maksudnya pembina dari pihak-pihak tertentu ya contoh apakah ada kerjasama dari kepolisian ataupun TNI gitu pak dalam hal-hal ada ya pak ya karena gak sembarangan ya pak iya sembarangan cuma ini kan bahayanya kan petasan iya ini diizinkannya hanya momen-omen tertentu ya pak jadi kalau setiap cuma tahun doang lah berarti untuk 4-4 tahun untuk melakukan kegiatan ini pasti ada ada prosedurnya ya pengajuan-pengajuan ya benar-benar benar-benar udah ada izin itu nama-namanya apa irang-irang tadi ada apa pak namanya itu pak ini kayu-kayunya enggak kalau kayu dari kapuk ya kapuk ini terus ada nama-namanya itu irang apa itu emang pemiliknya atau gimana pak pengajuan pemilik namain doang namain doang hiasan iya suaranya lebih bagus ya pak ya lebih bagus suaranya boleh masuk gak sih pak saya pak boleh lewat mana ya lewat sana pak lewat sana ya oke oke sini aja lah sini aja nyelip lah alhamdulillah tapi mah kok lagi acara mulai mah dilarang masuk ya pak enggak juga enggak juga ini kan bebas maksudnya pas ya pasti kan himbawan ada yang takutnya jangan bawa anak kecil bayi bayi jauh bayi sama masih netek lah jangan jangan tinggal jauh ya pendengaran kupinya masih peka ya berbahaya berbahaya peng ibu-ibu itu tahun-tahun kemarin bawa masih netek ini enggak nih teman-teman himbawan himbawan dari salah satu yang udah pengalaman ya pak jadi kalau untuk bayi ibu menyusui itu diutamakan jauh jarak ya meninggal jauh-jauh atau gimana pak jauh lebih baik jauh ya jangan mendekat seperti radius dekat sini ya pak iya karena pernah ada kejadian pak meninggal pak inalilahi wabarakatuh tahun-tahun kemarin udah ada lewat tiga tahunan tiga tahunan itu di semua mengadunya di sekitar sana nah ini di dekat sini sekitar sana juga oke oke jadi di perdekat mantep ya pak coce panas padahal masih pagi ya pak masya Allah mau lihat lah iseng-iseng oh begini diameternya berapa nih pak oh gede banget ya masya Allah halo kamu kamu namanya siapa Aris Aris yang ini Aldo Aldo sama Aris seneng ya main tulung gini ya udah bisa ya wah ini penerus nih pak kayaknya 6 meter ini pak untuk apa diameter panjangnya oh panjangnya 6 meter oh gede banget nih kalau lagi dinyalain diisi batu mental ya pak mental kayaknya clear iya kacau 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 iya bener bener Pak ijin di jenisannya ya pak iya ya saya ijin ya pak tadi bapak siapa Pak Busnadi maksudnya ini warga disini pak Pak RT oh berarti ya ngebimbing lah pembina lah ya lihat oke Pak Busnadi saya ijin bentar yang disitu ya oke teman-teman saya ijin ya nih kita lihat-lihat teman-teman Masya Allah kulungnya gede banget tuh acara mulai jam habis lohor ternyata dianuin pake besi ya nih kalo kagak gini mah pecah ya pak tuh pake besi ampun besi coran di youtube pak youtube VNTV VNTV VNTV85 nanti saya upload pak ke acara bayar kaca ya iya pokoknya di youtube pokoknya klik aja nanti kita akan upload ini acaranya 4 tahun sekali ya pak 4 tahun sekali kalo rakyat pengen itu paling 3 tahun sekali ya pokoknya tergantung dari warga masyarakat warga masyarakat sekarang rindu banget dengan suasana pesa rakyat seperti ini ya mungkin besok ke-2 tahun kan kasih jeda ya buat dana juga 1 tahun kan kalo dihitung hari kan 365 hari kalo 3 tahun udah berapa iya jadi urannya bener-bener sumbangan ya pak 900 hari ya dari sumbangan ini pembuatan ini pak maaf nih pak abis berapa dana kurang lebih 1 aja 1 kurang lebih ya kita gak untuk pemungkinannya kita gak menafi setiap pembuatan ini pasti ada dananya 2 juta setengah 2 juta setengah itu pengerjaan itu pengerjaannya ya pak ya kurang lebih 2 juta setengah teman-teman satunya itu dari langsung pakai diangkat skorlik pakai gergaji mesin pokoknya pahitnya 2 juta setengah 1 ke lubung dan ini dari harga eh harga maksudnya biayanya hampir segitu dan untuk semua ini ya biaya-biaya dari masyarakat ya pak iya kalau sembah ada masyarakat makanya di depan juga ada sumbangan sukarela itu ya ngasih syukur ya ngasih alhamdulillah gak dipaksakan ya pak totalnya kalau dikumpulin biayanya ratusan juta ratusan juta seratus sampai seratus lebih lah 150 dari atas seratus juta lebih seratus juta lebih 200 juta kagak kagak enggak pokoknya antara seratus sampai 200 juta itu sekampung ini atau apa sana juga pak kira-kira satu kampung doang celeduk iya masya Allah berarti kalau sekatanya total bisa sampai tiga ratusan juta ya tiga ratusan juta ya total ya pak ya oke 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 berarti apakah nanti akan ada sambutan pak misalnya dari ya pemimpin dari jonggok nyaman lurah atau gimana ada ada di mana pak sambutannya di depan sana atau di kampung sebelah sana di sini di panggung panggung ini oke panggung resminya ini ya iya emang ada sound system ya iya benar-benar benar-benar wow iya benar pak saya aja lihat ke lewat ada acara saya dari saya dari depok padahal punya sodara di balai kambang ada tinggal di sana stay di sana tapi kalau tiap tahun 3 tahun sekali 4 tahun sekali pernah juga lihat nonton ini ini jujur baru pertama kali pertama lihat ginian baru pertama lihat ginian untuk festivalnya ramai seperti ini ya tapi kalau pingin-pingin settingan nah cuma kalau kayak gini saya waduh heboh ya heboh wartawan TV saya dari youtube pak youtube bukan kena tv bukan youtube pak bisa juga kena tv bisa tv bisa ke tv bisa pak youtube bisa karena saya karena saya kebetulan dari youtube pak konten kreator jadi mungkin teman-teman juga sore ini akan kesini sih lihat-lihat juga banyak ya wartawan sini ya wartawan pasti banyak pak pasti pasti banyak yang yang masuk tv rata-rata pak juga juga bisa pak pasti 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 bakal dateng pak tv-tv stasiun apalagi pesta rakyat itu stiker itu saya pak nanti kalau mau lihat bapak ada youtube saya kalau bapak selaku warga disini juga pak iya warga warga sini pasti apa silahkan buat teman-teman lah taruh nanti stiker petasan yang gede ada oh maksudnya petasan petasan tekong yang gede bikin iya bikin tuh itu senter aja dimana udah ada pak lihat aja nanti boleh lihat boleh sekarang belum entar kan diangkut ke sini kemana kesana ayo ayo pak boleh ayo ayo boleh ke sana dulu ayo ayo pak buntanya motornya di depan jalan kaki aja abang berapa orang saya sendiri nanti teman-teman pada dateng pada dateng semua karena emang saya bilang kata abis lohor abis lohor lain ngadunanya besok ramenya besok sekarang abis lohor sekarang abis lohor pemanasan dulu pemanasan main-mainnya ramenya besok ramenya besok hari Senin hari Senin lah pagi sampai sore pagi jam berapa jam 8 jam 8 mulai jam 8 pagi besok sampai berhenti jam 5 liwat seprapat jam 5 liwat lah pokoknya aja-ajen berhenti lah ya istirahat ada juhur asar istirahat benar-benar emangnya udah 11 tahun nih belum ngadu iya 11 tahun kalau tahun-tahun kemarin kelewat 4 tahun ya 4 tahun 3 tahun ini mah kalau ngadu kalau ngadu kalau ada sawah belum di babat sawah orang habis nunggu habis nunggu habis panen dulu emang kebetulan juga momennya habis-habis lebaran ini emang pas banget ya pas bisa habis panen lebaran jadi langsung boleh tuh pak lihat petasnya dimana pak kita jalan kaki dimana jalan sana oke oke ayo 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 ditaruh di rumah iya biar gak sembelap ya oke oke teman-teman kita pas apa namanya tadi apa bapak namanya sahah pak oming pak oming kita diantar pak oming melihat petasan petasan besar nah disini mau warga-warga punten pak punten pak ini warga-warga bapak namanya siapa pak pak bowie ini semua nah ini halo assalamualaikum pak tianjur hadir tianjur hadir tianjur tianjur disimpan dulu ya pak itu buat petasan seperti itu berapa biaya pak petasan emang kayak gini iya badannya besar badannya besar tapi kan tetep pak tapi kan tetep settingannya petasan lah dar tianjur hadir seorangnya amat-amat iya punten teh asil orang sini asil-sini pak celeduk kampung celeduk lagi di bondol rumahnya lagi di bondol iya kalau itu tuh pabrik saya penggilingan penggilingan bapak iya mau pak omi nih kita nih diajak lihat petasan bunten pak sering ya pak tipi-tipi juga ngambil liputan belum kelihatan belum setting-setting dulu bunten bu panas ya pak maaf ya pak saya pakai kacamata panas banget adik oh sini ada bisa lewat juga ya pak bisa saya pakai redepan jauh pak muntan ini apa pak ikan ya pak kita muter-muter di kampung celeduk ya teman-teman kampung celeduk kampung celeduk desanya jonggol ya pak bukan desa balik kampan saya balik kampan desa bendungan jawa tanjong abis hujan semalam ya pak makanya mantap panasnya malam hujan sekarang dikasih panas padahal kemarin siang panas banget ya pak panas ya sore dikasih hujan masya Allah oke teman-teman kita mulai di kampung celeduk karbit 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 bonteng kak bonteng kak bonteng kak bonteng kak bonteng kak bonteng gocengan ya karbit oke tidak cukup satu ton bangsa berapa pak bangsa 5 ton 5 ton habis bangsa paling dikit 2 ton 3 ton ini khusus kampung celeduk beda banyak-banyak kampung itu celeduk juga tuh ada tiga celeduk Celeduk Tengah, Celeduk Kaum, Celeduk Girang, Celeduk Babakan ada empat pinggir jalan raya kenapa beda-beda gitu Pak? namanya kampung ada empat tapi RT nya? itu mah kampung celeduk desa ini gua misal dulu sedesa ini sekarang di Mekar Oke di Pemekaran Pemekaran ya ini TPU ya Pak sini ada makam keramat dong Pak ada makam keramat jadi teman-teman juga pada pengen tahu pasti Pak teman-teman YouTube ataupun ya biar semua juga pada tahu ramein ya Pak tradisi daerah dari zaman Nenek Moyang ya Pak tahun 60 ya Muntan Bu, Muntan Bang, ini karbit ya Bang? Masya Allah lihat-lihat kampung celeduk teman-teman ini menuju nih kita muter-muter nih misi-misi Pak wah ini bikin apa nih Pak? Puntan, Assalamualaikum Puntan Pak, Puntan, Puntan Pak nyalaidin 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 teman-teman ini teman-teman ini petasan ini Masya Allah di mana Pak? kapan nih Bang nyalaidinnya Bang? ini besok jam berapa pastinya? jam 4 lah ini sekitar jam 4an 4 sore? ya 4 sore sampai Pemperes baru keluarin semua yang gede-gede tapi kalau untuk Kuala Wunga besok pagi ya? besok pagi sekarang dari jam 1 sampai jam 5 besok dari jam 8 sampai jam break jam 12 jam 1 mulai lagi sampai jam 5 meriahnya berarti besok ya? iya kalau sekarang cuma ibaratnya apa? iya sambutan-sambutan iya iya sambutan-sambutan apa ya? pemanasan lah pemanasan ya pemanasan pemanasan ini kampung celeduk nih Pak? iya kampung celeduk ya VS Kampung Jagaita iya emang tiap apa ya? tiap 4 tahun sekali atau gimana? ini udah 11 tahun 11 tahun? udah nggak ada festival kayak gini? iya biasa aja emang kalau kita dari 10 tahun ke atas berarti ini kan ada yang organisir dong Pak? apakah orang Taruna? apa dari pihak RTRW gitu? untuk mengadakan acara seperti ini kan dandanya gak dikit iya kalau ini sepakatan masyarakat bersama kepala desa jadi kepala desa ikut serta masyarakat sendiri dan masyarakat iuran-iuran makanya di jalan juga ada sumbangan-sumbangan itu emang digunakan untuk pesa rakyat ya benar-benar itu masih ikhlasnya kan ya Pak ya? iya benar-benar gak dipaksakan kita datang kita datang juga gratis ya Pak? benar tuh kecuali kalau jajan ya Pak kalau jajan bawa motor kalau jajan masuk kalau jajan masuk markir benar-benar benar-benar ini belum bisa ganti gimana sih nih Pak isinya iya pakai petasan ya oh gitu nanti petasannya gede sih petasannya gede petasan teko kali iya benar-benar petasan-petasan teko ya oh tuh teman-teman tuh settingannya teman-teman ampun ya Allah jadi benar-benar nih teman-teman ini roket roket hamas apa roket apa nih tuh teman-teman Masya Allah besar banget besar banget jadi teman-teman nih saya berada di kampung celaduk Alhamdulillah welcome banget setiap warganya siapa kapal wah kapal ya benar-benar senter dulu ayo senter kita senter lagi kita senter lagi kita senter lagi Masya Allah iya tuh buatan malestina hahaha Masya Allah masih karya kampung celaduk tapi kampung jaga itu juga ada kayak gini Pak tahu belum saya belum lihat saya penasaran juga nanti insya Allah abis ini kesana jadi kalau kampung celaduk emang ada ya ciri khas dari tiap kampung ya Pak mau buat berapa Pak masih banyak banyak masih banyak ya ya Allah ya Allah nanti saya suruh teman-teman kesinilah biar biar ngangkat juga suasana tradisi kampung oke ini ini pabrik saya pabrik bapak iya oke teman-teman kayaknya saya sama Pak Omin eh Pak Omin iya bener Pak Omin ya jadi tradisi ini udah lama ya lama-lama udah 11 tahun gak di barang mulan pertama tahun 67 lah tahun 67 pertama itu pertama ya tahun 60-an sampai sekarang ya ya untuk durasinya yang gak tentu juga ya Pak ya tergantung ya tapi standarnya 4 tahun sekali ya iya kadang-kadang kadang-kadang gak tentu iya pokoknya bina musim-musim nanti iya pokoknya kalau musim gak musim panen kan gak ada tempatnya iya bener berarti harus musim panen dulu iya panen dulu baru abis panen baru Pak Omin pesan-pesannya kalau buat teman-teman di luar sana masyarakat lain ada ini gak himbawan bapak datang kemari gitu ajakan oh eh bapak ngomong ya Pak bapak ngomong apa ngomong sini buat teman-teman di luar sana buat teman-teman sini aja main di Kampung Ciledug Kampung Ciledug Desa Bendungan Matan Jonggol riahkan ya Pak insyaallah berkah teman-teman karena disini gratis kita ramaikan tradisi dari Kampung Ciledug ataupun tepatnya daerah jonggol ya Pak iya daerah jonggol iya daerah jonggol oke thank you mohon maaf bila ada salah salah kata Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh